Tribuners, saya sekarang berada di alun-alun Kandegoro Kabupaten Blitar dan pagi ini Polres Blitar bersama PMK Blitar menggelar apel operasi ketupat 2024 untuk pengamanan arus mudik dan balik lebaran ini suasana apel ini dipimpin Inspektur Upacarannya Kapolres Blitar dan Dampingi Segda bersama dari Kodim dan Batalion 511 ini kendaraan baik roda 2, roda 4 yang nanti akan disiapkan untuk pengamanan mudik lebaran kita mengantisipasi selain adanya pos pengamanan dan pos pelayanan di Blitar ini kami masih menyiapkan juga pos pantau ada pos pantau, kemudian ada pos wisata pos wisata ini tujuannya ada di tempat-tempat wisata karena kita kata ini beribarannya banyak dan sekarang di jalur lintas alatan ini tumbuh pantai-pantai baru ini perlu diantisipasi jangan sampai ada kelihatan laut di segalanya kemudian pos pantau kita juga ini sesuatu yang baru di sini kita siapkan kurang lebih sekitar 20 pos pantau karena kita memprediksi ada peningkatan arus yang cukup seimbikan maksudnya kadang juga mengetahui dan merasakan sendiri ini belum operasi belum mulai sudah arus lintas ini sudah beberapa titik sudah mengalami pemacetannya kalau pos wisata hampir semua atau hanya beberapa yang harus didirikan? pos wisata hampir semua yang kita berikan kita didirikan hampir saya sudah kemarin minta data kepada kapolsek-kapolsek datakan setiap tempat wisata harus ada petugasnya, ada personilnya kita tidak mau ke colongan oleh karena itu pantai-pantai yang baru kemarin dua Pak, ini nasihatnya mau saya bilang ya silahkan dihitung apakah perlu pengamanan? perlu Pak, yaudah kalau perlu pengamanan berarti harus kita siapkan kalau kita di diter ini pos pengamanan hanya satu pos pengamanan hanya satu di kesambel kemudian pos pelayanan di Ghandikoro sini di dekat bandah yang depan itu nah, tapi pos pantau ini yang kita banyak pos pantau kita banyak kita hampir siapkan di setiap simpul-simpul Pak Kapolsek, kalau pemetaan titik rawan majed mungkin ya nanti di jalur timur misalkan kayak di Kesambel itu kan lumayan padat terus kayak yang jalur baru Kanigoro ini kan juga alternatif yang sekarang juga padat mungkin yang utara, Rahponggo juga Oh, Opogo ikut kota ya itu seperti apa nanti? ini juga kita menyiapkan 4 tim urai jadi ada 40 personil yang timin oleh perwira satu-satu itu tidak hanya pos pantau tadi untuk kita sudah ada di titik-titik simpul ini tapi ini tim urai ini kita bagi 4 ada yang wilayah Paulini kemudian ada yang wilayah Kanigoro sini kemudian ada yang wilayah Lobar, Keselatan kemudian ada yang wilayah JL SIPU jadi kita siapkan 4 tim urai tim urai tim urai ini nanti sifatnya mobile dimana itu yang ada kepadatan perlu ini karena tentunya tidak bisa kita meng-cover tapi kan dinamis karena sewaktu misalkan ada kemacetan ada perlu penanganan perlu ada kerawanan disitu kita siapkan 4 tim urai 4 tim urai karena kita saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Dandim sama Pak Dandim sama Pak Dandim luar biasa luar biasa mudik ini ditambah juga eforia daripada pasca covid ini kan masih masih orang kemarin masih ini sekarang udah gak ada halangan sama sekali udah full ini udah perkiraan untuk arus wabah ini kalau padat nanti sekitar hari ini kita yang perlu kita antisipasi yang jelas nanti kan libur anak sekolah itu tergantung nih kalau yang 6 hari kerja tapi saya yakin pun juga hari Sabtu ini akhir pekan ini ya hari masuk gak udah gak usah masuk gitu kan gak usah masuk hari Sabtu gak usah masuk berangkatnya hari Jumat kemudian juga setelah hari raya ini kan cukup panjang dari tanggal 5 sampai tanggal 15 kalau dia berangkatnya tanggal 5 sampai tanggal 15 10 hari orang paling halal bihalan silaturahmi itu di tanggal 10 11 habis itu 12 13 udah pasti dia ke tempat-tempat wisata pengalaman kemarin tahun baru kita mau ke wilayah selatan itu di Wonoti itu udah macet ya macetnya udah luar biasa jadi tahun ini ada perhatian khusus terutama untuk jalur lintas selatan juga ya wisata luar biasa semua karena belum tersampung aja ini JNS tapi wisata saya rasa tidak kalah dengan Bali